Kalau kita perhatikan begitu ya Pak, badai PHK teknologi global ini terus berlanjut bahkan untuk yang terbaru ini Amazon berencana memberhentikan lebih dari 18 ribu karyawan begitu ya, lalu juga untuk Salesforce, ByteDance juga melakukan PHK massal untuk di awal tahun. Sebetulnya Pak Heru, apa yang menyebabkan banyak sekali terjadi PHK begitu ya khususnya di sektor teknologi? Ya jadi memang PHK ini sebenarnya sudah terjadi juga ketika masa pandemi, cuman memang di 2022 ini kalau kita lihat ini juga PHK juga mulai marak lagi gitu ya, dan yang tadinya kita pikir adalah mengenai perusahaan-perusahaan yang mungkin baru benar-benar rintisan, benar-benar startup gitu ya karena kan terlihat secara internasional pendanaan sekarang ini sudah mulai sulit kalaupun dapat ini adalah startup generasi kedua yang mengadopsi teknologi baru dan juga kompetisinya juga sangat berat gitu ya, tapi ternyata ini juga menyasar pada perusahaan-perusahaan yang tingkatannya itu unicorn, bahkan juga adekakon. Di Indonesia ya kita pernah tahu ada gotu sementara di internasional juga tadinya kan kita lihat tanya, oh ya mungkin Facebook, kemudian juga Twitter karena Twitter itu pergantian pimpinan lah jadi pemilik gitu ya, tapi ternyata juga perusahaan-perusahaan juga menyusul juga ya, Google yang kita prediksi dia lebih stabil gitu ya, kemudian juga Microsoft segala macem ya memang ini ada berbagai alasan kalau kita lihat ya mungkin juga pendekatannya tidak bisa disamaratakan gitu ya tadi masalah pendanaan yang juga mulai sulit, tapi juga memang kita lihat dampak dari ekonomi global ini juga turut mempengaruhi gitu ya, apalagi di 2023 banyak prediksi gitu ya, bahkan Pak Jokowi sendiri pernah mengatakan bahwa ini susah diprediksi di 2023 gitu ya, karena mungkin akan gelap segala macem tapi memang ada kemungkinan bahwa ekonomi dunia akan melemah di 2023 ini gitu ya dan kalau kita lihat memang di 2022 akhir, ini perkembangan teknologi digital ini sudah seperti 2019 gitu ya jadi masa-masa momentum kemasan COVID yang berdampak pada perusahaan-perusahaan yang digital ini juga sudah mulai juga terkoreksi, jadi memang berbagai sebab ini bisa jadi mempengaruhi bagaimana PHK terjadi, bagaimana perkembangan perusahaan teknologi digital di 2023 hingga 2024 mendatang gitu baik, terima kasih Pak Heru, tanggapannya Pak Ricci atas apa yang disampaikan oleh Pak Heru bahwa sebetulnya memang dampak dari ekonomi global ini memang cukup menghantam gitu ya perusahaan-perusahaan di sektor teknologi sehingga banyak sekali terjadi PHK menurut Anda sendiri apa sebetulnya yang mendasari begitu ya perusahaan-perusahaan teknologi khususnya di akhir tahun 2022, lalu juga di awal tahun 2023 ini untuk terus melanjutkan PHK begitu thank you Sinta, setuju dengan yang disampaikan dengan Pak Heru memang dalam fase-fase seperti ini ada beberapa hal yang mempengaruhi keputusan PHK ini dari segi global misalnya kita bicara dari makroekonomi, bicara soal inflasi, ada kenaikan suku bunga sehingga ada beberapa hal mulai dari sisi pendanaan dan sebagainya membuat perusahaan-perusahaan global tersebut, mereka juga harus memutuskan untuk apa oke, ada waktunya kita harus melakukan efisiensi mulai dari promo-promo yang dilakukan mulai dari biaya pengiriman misalkan biaya administrasi dan sebagainya itu akan ada adjustment dan apa dampaknya buat lokal tech startup kita salah satu adalah mereka memberikan sebuah gambaran bahwa oh ini yang terjadi di situasi global dan tentunya akan sampai ke Indonesia dan inilah yang kita alami dalam 3-4 bulan terakhir global PHK terjadi dan ini menjadi salah satu keputusan yang mungkin tidak mudah pastinya dari founder ataupun CEO dari perusahaan startup tapi ini adalah fase yang memang harus dilalui sehingga perusahaan tersebut bisa sustain atau bisa bahkan thriving di tahun ini Pak tapi sebetulnya begitu ya dengan melihat adanya PHK di industri teknologi global gitu apakah ini akan berdampak ke sektor teknologi kita di Indonesia begitu artinya apakah PHK-PHK ini kemudian akan diikuti oleh sektor teknologi yang ada di Indonesia apa yang terjadi di global pasti juga akan membawa pengaruh ke negara kita gitu ya tapi kembali lagi kepada keputusan dari si founder tersebut dengan perusahaan-perusahaan teknologi yang dalam skala besar aja melakukan keputusan seperti itu maka akan sangat bijak ketika perusahaan kita sendiri di negara kita sendiri jadi para startup founder ini mulai memutuskan juga bahwa oh kayaknya juga kita harus melakukan efisiensi karena dampaknya ke pengaruh kok pasti akan kena maka dari situ keputusan untuk mem-PHK tentu berat dan itu menjadi salah satu bagian yang terakhir gitu kenapa? karena ada banyak hal yang sebetulnya bisa dilakukan pemotongan kos, penambahan biaya administrasi, take rate ditingkatkan dan sebagainya sehingga akhirnya revenue-nya bisa naik tanpa harus mengorbankan tapi memang kita tidak bisa memungkiri fakta bahwa SDM atau Talenta adalah salah satu porsi yang cukup besar dalam mengoperasionalkan sebuah perusahaan maka dari itu keputusan PHK menjadi salah satu hal yang mau tidak mau harus dilakukan baik, kalau kita mendengarkan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Horibu gitu ya bahwa masa-masa keemasan untuk sektor teknologi ini khususnya di Indonesia ada di tahun 2020 dan di tahun 2021 dan kalau kita lihat juga di tahun 2022 ini pelemahannya dari sektor teknologi bahan untuk dari sisi saham itu sudah berada di sekitar 36% artinya menurun dan menyusut tapi untuk dari sisi pendanaan sendiri apakah untuk sektor teknologi di tahun 2023 ini akan tetap menarik begitu dari sisi pendanaan artinya apakah investor masih akan tetap berani untuk investasi di sektor teknologi atau malah justru perlahan-lahan akan mulai ditinggalkan Pak Richard kalau detail seperti itu kita masih kita lebih dari positif bahkan kenapa? karena posisinya sekarang apa yang terjadi dengan valuation corrections perusahaan-perusahaan yang mengalami over valuations dan akhirnya mengalami kendala saat ini koreksi-koreksi tersebut membuat dari sisi investor juga melihat bahwa oh berarti kita harus lebih hati-hati apa yang kejuaraan lakukan 8 tahun terakhir kita nggak menunggu untuk harus ada COVID dulu baru kita berhati-hati we remain selective dari awal kita menerima pendanaan dan kita mengucurkan pendanaan ke startup adalah selalu bagaimana kita memastikan bisnisnya jelas fundamentalnya jelas foundernya seperti apa yang dilakukan sehingga apapun keputusan ketika kita memberikan pendanaan itu kita memang dengan kehati-hatian jadi kalau ditanya ini tahun 2003 ini masih menarik nggak? justru akan lebih menarik kenapa kita akan melihat begitu banyak startup founder yang berhasil melewati apa yang terjadi di COVID 2021, 2022 sampai akhirnya kita menemukan beberapa founder satu perusahaan yang berkualitas dan layak untuk menerima pendanaan lebih lanjut terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati